Tatmo Chow Su Jilid 6. Tetapi Sin Hong telah nekat benar, apalagi sekarang dia mendengar tadi Tung Siai Chin Jing Mi nyebut Sin Kun Butek, pengemis tua yang diketahui baik padanya, dengan sendirinya semangat Sin Hong jadi terbangun, dia pun girang si pengemis yang dicarinya itu bisa muncul di tempat ini. Maka bukannya dia melepaskan gigitannya, dia justru telah menggigit semakin kuat saja, di samping itu, tangannya juga telah merangkul pinggang Kiyang Jie dengan keras terampak memperdulikan pukulan kalap dari Kiyang Jie di punggungnya. Sin Kun Butek yang melihat kejadian itu telah sengaja memperdengarkan suara tertawa mengejeknya. Hem, lihatlah muridmu yang goblok dan hanya bisa gegares itu, telah melelong seperti anjing yang terjepit. Padahal dia telah kau didik bertahun-tahun ilmu pukulan dan ilmu silat, mana itu kepandaian bangpaknya? Hem, menghadapi seorang anak sebayanya yang tidak mengerti silat saja dia sudah tidak sanggup sebagai seorang guru, kau terhitung guru macam apa. Muridnya begitu goblok, tentu saja gurunya juga tolol sekali bagaimana kau bisa temberang dan sesumbar ingin mengadu kepandaian denganku. Di ejek begitu rupa oleh Sin Kun Butek bukan main murkannya Tung Siye Chin Jin, sehingga dia tidak bisa menahan kemarahannya itu lagi. Dengan mengeluarkan suara bentakan yang keras sekali, dia telah menerjang maju. Dan sambil melompat dia telah menggerakkan kedua tangannya itu untuk melancarkan serangan yang sangat hebat pada jurus pembukaan itu. Tetapi Sin Kun Butek tidak takut sedikit pun juga, dengan tenang dia memperhatikan datangnya kedua kepalan tangan dari imam itu. Waktu kepalan tangan kanan imam itu hampir sampai di mukanya, pengemis tua ini telah berkelit dengan memiringkan kepalanya, sedangkan tangan kirinya dipakai untuk menotok mati imam itu dengan gerakan secepat kilat. Tentu saja hal ini tidak pernah diduga oleh Tung Siye Chin Jin, sehingga dia mengeluarkan seruan tertahan. Tetapi sebagai seorang yang pandai dan memiliki kepandaian yang sangat tinggi, dia tidak menjadi gugup menghadapi keadaan seperti itu. Cepat sekali dia menarik pulang tangannya, dan kakinya tahu telah menendang beruntun dengan mempergunakan ilmu tendangan Ban Lian Tui, tendangan selaksa berantai, tampak kedua kaki Tung Siye Chin Jin telah saling samber tidak hentinya, dan kepalanya juga telah mundur ke belakang sehingga totokan jari tangan dari Sin Kun Butek jadi bisa diloloskannya dengan mudah, apalagi si pengemis juga harus melompat mundur akibat desakan tendangan berangkai yang sangat berbahaya itu. Haha, inikah kepandaian istimewa tegur Sin Kun Butek dengan suara mengejek? Nah, sekarang kau lihatlah seranganku ini, aku ingin memperlihatkan sedikit kebodohan. Setelah berkata mengejek begitu, tampak Sin Kun Butek telah menggerakkan kedua kepalan tangannya, yang digerakkan dengan cepat, sehingga berseliwiran seperti juga ular naga yang menyambar dengan sasaran yang sulit diterka. Tung Siye Chin Jin jadi kelabakan, dia berulang kali mengeluarkan suara seruan tertahan dan melompat mundur, karena kedua kepalan tangan Sin Kun Butek itu telah berubah jadi seperti seratus kepalan tangan yang berseliwiran di depan mukanya, dan mengancam akan menghantamnya. Itulah semacam kepandaian yang luar biasa karena Sin Kun Butek telah berhasil menggerakkan kedua kepalan tangannya dengan cepat sekali, sehingga menyebabkan kepalan tangan itu seperti juga berubah menjadi sangat banyak, menyesatkan sasaran yang diincernya, menyebabkan lawan juga sulit sekali untuk mengadakan penjagaan terhadap serangan semacam ini, karena yang pasti lawan tentu bingung akan sasaran dari serangan itu. Di saat itu, Sin Han masih terus juga menggigit dengan keras sambil merangkul semakin ketat, sehingga Kiang Jie terus menjerit kesakitan. Tentu saja jeritan Kiang Jie membuat terpecahnya perhatian Tung Siye Chin Jin, dia sering dikejutkan oleh jeritan dan teriak kesakitan Kiang Jie. Apalagi dalam satu jurus permulaan tadi dia telah bisa melihat bahwa dia masih kalah seurat dengan kepandaian Sin Kun Butek, walaupun pertama di jurus pendahuluan ini memang mereka tampak berimbang, tetapi jika nanti telah bertempur cukup lama, tentu akan berakhir dengan kekalahan di dirinya. Akibat pecahnya dari pemusatan pikirannya telah membuat Tung Siye Chin Jin tidak bisa bertempur dengan sebaiknya, dan membuat dia jadi berada di bawah angin, apalagi tenaga luekangnya masih berada di bawah kepandaian Sin Kun Butek. Tetapi disebabkan malu, maka imam ini jadi bertempur terus dengan kalap dan dekat. Lalu tanpa memperdulikan suatu apapun juga, dia telah mengeluarkan kepandaian simpanannya, dengan melancarkan serangan yang beruntun kepada Sin Kun Butek, sehingga memaksa pengemis itu harus melompat mundur beberapa kali mengelakkan diri. Tung Siye Chin Jin mempergunakan kesempatan di saat tubuh Sin Kun Butek tengah melompat mundur, dia telah mencabut pedangnya yang sejak tadi terselip di punggungnya. Kemudian dia telah menggerakkan pedangnya itu, untuk menikam dengan ujung pedang digetarkan. Sin Kun Butek terkejut juga melihat Kero menyerang lawannya itu, karena jurus serangan yang dipergunakannya itu merupakan jurus yang bisa mematikan. Dengan cepat Sin Kun Butek luek pingkeng berlaku lebih waspada, dia telah memandang dengan sikap yang sangat hati sekali, mengawasi mata pedang yang tengah menyambar ke arah dadanya. Sebagai seorang yang telah digelari kepalan sakti tanpa tandingan dan tentu saja Sin Kun Butek memiliki kepandayan yang telah tinggi sekali pada kedua tangannya. Itulah sebabnya waktu pedang lawannya menyambar datang, dengan cepat Sin Kun Butek menggerakkan tangan kanannya ke samping kanan, lalu tahu jari tangannya akan menjepit badan pedang itu. Gerakan yang dilakukannya itu sangat cepat dan berada di luar dugaan dari Tung Siye Chin Jin. Sehingga telah membuat Tung Siye Chin Jin mengeluarkan seruan kaget dan cepat menarik pulang pedangnya, agar tidak terjepit oleh jari tangan lawannya, tetapi Tung Siye Chin Jin jadi mengeluarkan keringat dingin. Jika tadi pedangnya dapat dijepit, tentu udah akan mengalami kesulitan yang tidak kecil. Di samping itu juga, dia terkejut untuk liahainya tangan Sin Kun Butek. Sin Kun Butek kembali melancarkan serangan kepada si imam, waktu Tung Siye Chin Jin melompat mundur, dengan cepat tubuh si pengemis telah doyong ke muka, dia telah membarungi dengan gempuran kedua kepalan tangannya. Gerakannya itu agak aneh, karena biasanya jika orang melancarkan serangan dengan kepalan tangan, tentu udah menyerang dengan jurusan dari depan menerjang ke lawan. Tetapi justru Sin Kun Butek menggerakkan tangannya itu dengan jurus yang berlawanan, yaitu kepalan tangannya itu menyambar dari bawah menuju ke atas. Keruan saja Tung Siye Chin Jin jadi heran, dia tidak bisa tenggelam begitu saja dalam keheranannya itu, sebab jika dia berlaku lambat sedikit saja, tentu dadanya, tepat di jalan darah Mia Liu hiatnya akan menjadi sasaran yang empuk. Dengan cepat pedang di tangan kanannya diputar seperti titiran, dan tangan kirinya mengibas ke arah Sin Kun Butek. Titiran pedangnya yang cepat sekali dan memancarkan hawa dingin, membuat Sin Kun Butek menarik kembali kedua tangannya, sebab jika meneruskan serangannya itu, berarti kedua tangannya itu akan menjadi sasaran pedang dan bisa buntung. Ketika Sin Kun Butek menarik pulang tangannya, di saat itu juga dia merasakan samberan angin dari tangan kiri si imam, sehingga membuat dia jadi sibuk untuk menangkisnya. Tenaga dalam Sin Kun Butek memang menang seurat dengan tenaga dalam yang dimiliki Tung Siye Chin Jin, maka waktu dua kekuatan tenaga itu saling bentur tubuh Tung Siye Chin Jin jadi terhuyung mundur beberapa langkah ke belakang. Sedangkan Sin Kun Butek tidak terdorong sedikit pun juga dari tempat berdiri, dia berdiri tegak tanpa berkeming. Sin Kun Butek telah mengeluarkan suara tertawa mengejek, dia telah berkata dengan dingin, mana kepandayanmu yang berarti? Semua kepandayan yang tadi kau keluarkan merupakan jurus bangpak yang tidak memiliki arti apa. Jika aku mau, dalam sekejap metu saja, dengan membalikan telapak tangan, aku bisa mengirim kau pergi menemui kakek moyangmu itulah ejekan yang hebat, karena si pengemis ingin mengartikan bahwa dia bisa saja membinasakan imam itu dengan mudah, dengan mengirim Tung Siye Chin Jin ke neraka menemui kakek moyangnya. Kunis dan jenggot Tung Siye Chin Jin jadi bergerak-gerak menahan amarah, dia sampai lompat berjengkrak dengan disertai teriakan kalap. Tetapi waktu dia mau melompat menerjang kepada si pengemis kembali, dia mendengar Tung Siye telah menjerit-jerit kesakitan, sebab perutnya masih belum dilepas dari gigitan Sin Han. Mendengar suara jeritan muridnya itu, Tung Siye Chin Jin jadi semakin gusar, dengan cepat dia membatalkan maksudnya menerjang Sin Kun Butek. Dia telah melompat ke dekat muridnya, dan pedang di tangan kanannya itu digerakan akan menabas ke batang leher Sin Han. Ih Sin Kun Butek telah mengeluarkan seruan kaget, karena dia tidak menyangka bahwa Tung Siye Chin Jin bisa melakukan perbuatan keji dan hina seperti itu, ingin membinasakan seorang anak kecil seperti Sin Han dengan kere yang demikian rendah. Untuk melompat mencegah maksud Tung Siye Chin Jin jelas sudah tidak lagi, karena Sin Kun Butek terpisah di tempat yang cukup jauh. Maka dari itu, dia telah cepat menendang sebutir batu di dekat kakinya dengan mempergunakan ujung kaki, batu itu telah tertendang menyambar ke arah pedang Tung Siye Chin Jin. Tering tanda seru pedang itu telah terbentur oleh batu yang ditendang Sin Kun Butek dengan keras, sehingga tergetar mengeluarkan suara mengaung, maka sasaran pedang Tung Siye Chin Jin jadi berubah arah. Imam Hinagina, tanda seru bentak Sin Kun Butek sambil melompat membarengi dengan tendangan pada batu kerikil itu, maka belum lagi Tung Siye Chin Jin sempat mengulangi tabasan pedangnya pada diri Sin Han, di saat itu kepalan tangan Sin Kun Butek telah menyambar ke punggungnya, memaksa Tung Siye Chin Jin harus mengelakkan diri dengan melompat sejauh empat tombak dari tempat Sin Han berada. Justru begitu, tampak Yang Jie telah menjerit kesakitan lagi, dia sudah tidak memperdulikan keadaan gurunya yang tengah terdesak oleh Sin Kun Butek, Yang Jie telah berteriak, Aduh, Suhu tolong, tolong Suhu. Sakit sekali, setan kecil ini, Ehto Ako, jangan gigit terus, lepaskan, aku akan menuruti perintahmu, tolonglah aku jangan menyiksa aku demikian rupa. Sambil menangis seperti itu, tampak Yang Jie telah teraduh tidak memukul lagi, karena dia ingin meminta belas kasihan dari Sin Han. Tetapi Sin Han tetap menggigit, dan merangkul kuat, dia memang tidak mau melepaskan gigitannya itu karena Sin Han menyadarinya jika saja dia melepaskan gigitan dan rangkulannya itu, tentu Yang Jie akan menghantami lagi muka dan tubuhnya seperti tadi. Sin Kun Butek jadi tertawa geli sendirinya melihat keadaan murid Tung Sia Siong Jin. Dia telah berkata dengan suaranya ring, Eh kerbau kecil sekarang kau coba bilang jika memang engkau mau menjadi budak dari Eng Ko. Kecil itu, gigitan itu akan ku perintahkan lepas. Mau, mau, aduh, sakit. Sakit sekali teriak Yang Jie dengan bercucuran air matu karena dia menahan. Perasaan sakit yang bukan main. Aku akan menuruti semua perintah dari Eng Ko kecil ini tanda seru. Benar janjimu itu tanya Sin Kun Butek. Benar, aku tidak akan ingkar kata Yang Jie dengan suara sesambatan. Baiklah. Sebagai tanda bahwa engkau akan menuruti setiap perintah dari Eng Ko kecil itu, Sekarang coba engkau maki si imam tua keparat itu, katakan dia dengan makian yang sehebatnya, Semakin hebat makianmu semakin baik dan semakin cepat pula aku perintahkan Eng Ko kecil itu untuk melepaskan gigitannya. Yang Jie tengah kesakitan bukan main, tetapi mendengar dia diminta untuk memaki gurunya, Dia jadi kaget sendirinya. Untuk sejenak dia tertegun, tetapi kemudian dia telah teraduh kembali. Mengapa engkau tidak segera memaki tegur Sin Kun Butek dengan suara mengejek? Semakin lama engkau tidak memaki, semakin lama pula engkau tersiksa dan menderita kesengsaraan seperti itu. Ayo cepat maki imam tua bangka itu kata Sin Kun Butek itu disertai dengan suara tertawanya yang nyaring, Dia tidak memperdulikan Tungsiai Chinjin yang berdiri dengan tubuh gemetar karena menahan amarahnya yang meluap, Si imam merasakan dadanya seperti mau meledak. Kiang Jie tidak tahan terus menerus perutnya digigit seperti itu. Maka dia telah mengeluarkan suara makiannya, Imam, Imam busuk, aku benci padamu tidak bisa menolongi aku. Aku benci. Dada Tungsiai Chinjin seperti mau meledak, Dia sampai merasakan telinganya merah panas dan kumis maupun jenggotnya telah berdiri. Murid murtad, dia memaki dengan suara gemetar. Itulah makian yang cukup baik, tetapi tidak begitu hebat. Ayo maki lagi perintah Sin Kun Butek, pengemis tua yang nakal itu. Sin Hon, gigit yang lebih keras kalau dia tidak mau memaki lebih hebat. Sin Hon mengiakan, dia menggerakkan giginya, Sehingga Kiang Jie merasakan gigitan di perutnya itu semakin sakit saja. Dia sampai menjerit teraduh dengan suara yang melengking nyaring. Di saat itu, sebetulnya Kiang Jie tengah ragu untuk memaki pula, Karena walaupun bagaimana dia menghormati dan juga merasa takut kepada gurunya itu. Kemudian dia telah berkata dengan menangis terisak, Lebih baik, lebih baik bunuh saja aku, Jangan menyiksa aku begini dan waktu dia berkata sampai disitulah, Justru Sin Hon tengah menggerakkan giginya, Sehingga menimbulkan perasaan pedih di perut imam kecil itu, Yang membuat dia menjerit mi raung. Tung Siye Chin Jin melihat muridnya tersiksa begitu rupa, Sudah tidak bisa mempertahankan kemarahannya lagi, Dia mengeluarkan suara bentakan yang sangat keras sekali, Dan telah menjejakan kakinya, Tubuhnya telah melompat dengan cepat sekali menerjang ke arah Sin Hon, Yang maksudnya akan ditikam dengan pedangnya. Tetapi Sin Kun Butek sangat waspada sekali, Melihat gerakan yang dilakukan Tung Siye Chin Jin, Dia telah mengeluarkan suara tertawa mengejek, Dasar imam tidak tahu diri tanda seru dan tubuh Sin Kun Butek telah bergerak menyusul imam itu, Bahkan waktu tubuhnya tengah melayang seperti itu, Tangan kanannya telah bergerak dengan cepat sekali menghantam ke punggung imam itu. Serangan yang dilancarkan Sin Kun Butek merupakan serangan yang luar biasa, Angin berkesiuran sangat kuat sekali, Tung Siye Chin Jin sendiri merasakan betapa angin itu menyambar dengan hebat ke punggungnya. Dengan sendirinya dia jadi terkesiap juga, Karena Tung Siye Chin Jin menyadarinya bahwa serangan yang dilancarkan oleh Sin Kun Butek tidak dapat diremahkan. Dia telah membatalkan tikamannya kepada Sin Hon, Kemudian memutar tubuhnya mengayunkan pedangnya dengan keram lingkar, Akan menabas perut dari si pengemis tua yang nakal itu. Gerakan yang dilakukan oleh Tung Siye Chin Jin merupakan salah satu jurus berbahaya dari ilmu pedangnya, Karena dia melancarkan tabasan tanpa tanggung lagi. Tetapi Sin Kun Butek juga memiliki kegesitan dan kepandayan yang telah tinggi, Sehingga dia bisa menghadapi tabasan itu dengan baik. Waktu pedang berkelebat ke arah perutnya secepat kilat si pengemis tua itu telah menyentil badan pedang dengan mempergunakan jari telunjuknya, Sehingga menimbulkan suara teringgak yang sangat nyaring. Pedang di tangan Tung Siye Chin Jin telah melejit ke samping terkena sentilan itu, Dan hampir terlepas dari cekalan tangan si imam. Tung Siye Chin Jin sendiri telah mengeluarkan suara seruan kaget berbareng gugup juga Karena hampir saja pedangnya terlepas dari cekalannya dan yang terpenting sekali justru pedang itu terpental menyambar ke arah mukanya sendiri. Cepat dia memiringkan kepalanya, sehingga dia bisa menghindari samberan pedangnya, Yang hampir saja terjadi senjata makan majikan. Sin Kun Butek telah mengeluarkan suara tertawa mengejek, Hem, memang sejak semula aku telah menduga bahwa Tung Siye Chin Jin hanyalah seekor kerbau dungu yang pintar menghina anak kecil saja tanda seru. Ternyata dugaanku itu tidak meleset dan setelah berkata begitu, Si pengemis tua tersebut tertawa bergelak dengan suara yang sangat nyaring sekali. Dengan gusar Tung Siye Chin Jin menyerang sekaligus dengan mempergunakan empat jurus yang menyambar saling beruntun, Sehingga pedangnya itu bergerak dengan gerakan yang berbahaya sekali. Maka dari itu Sin Kun Butek tidak berani main lagi menghadapi serangan seperti itu, Dia telah berusaha menghadapinya dengan bersungguh, Karena dia merasakan samberan pedang justru menyambar ke bagian yang sangat berbahaya di tubuhnya. Waktu itulah, cepat luar biasa tampak Sin Kun Butek menggunakan kegesitan tubuhnya untuk berkelit ke kiri dan ke kanan dengan gerakan yang sangat cepat sekali, Di samping itu kedua tangannya juga telah berseliwiran menyambar ke arah Tung Siye Chin Jin. Gerakan tangannya itu sangat dahsyat sekali, Sebagai seorang pendekar gagah perkasa yang telah terkenal dengan julukan Sin Kun Butek, Dengan sendirinya kepalan tangan si pengemis merupakan kepalan tangan maut, Jika lawannya terkena satu kali saja serangan kepalan tangan Sin Kun Butek, Jika dia tidak segera tewas, tentu dia akan menderita luka berat di dalam. Kembali keduanya terlibat dalam pertarungan yang seru. Di saat itu Kiang Jai kembali berteriak kesakitan. Teriakannya itu telah membuat Tung Siye Chin Jin jadi kelebahkan. Juga, walaupun dia tidak ingin memperhatikan suara teriakan dari muridnya itu, Tetapi pemusatan pikirannya tetap saja terpecahkan, Sehingga setiap serangan pedangnya selalu mengalami kegagalan. Sin Kun Butek juga sering menertawai dan mengejeknya, Sehingga ketenangan dari Tung Siye Chin Jin semakin berkurang. Harus diketahui kalau seorang jago sedang bertempur, Jika ketenangannya berkurang dengan sendirinya kepandainya itu seperti menurun seberapa bagian. Tung Siye Chin Jin juga mengetahui pantangan terutama dalam bertempur itu, Yaitu tidak boleh lenyap ketenangan diri. Maka dia telah berusaha untuk memulihkan kembali ketenangan hatinya, Selalu gagal, karena suara jerit kesakitan dari Kiang Jiye selalu mengganggu pemusatan pikirannya. Lebih di saat itu Kiang Jiye juga mulai memaki-maki Tung Siye Chin Jin dengan kata yang kotor dan hebat, Seperti, guru bangsat, guru tidak tahu adat, Pantes saja kau digebuk oleh pengemis itu, Engkau memang harus mampus. Engkau imam cabul, imam yang gemar sekali paras cantik, Yang hanya pandai menghina anak kecil, Imam yang bisa makan saja. Lihat saja aku sebagai muridmu, Engkau tidak bisa mendidik aku untuk menjadi seorang yang memiliki kepandain yang bisa diandalkan, Kenyataannya justru jadi tersiksa. Tahu begini, lebih baik aku tidak mempelajari ilmu silat. Dan banyak lagi makian hebat yang dilontarkan Kiang Jiye kepada gurunya. Seng murid ini demikian dekat, Karena dia sudah tidak bisa menahan perasaan sakit di perutnya, Akibat gigitan Sin Hong yang semakin kuat. Tung Siye Chin Jin merasakan dadanya seperti mau meledak, Karena dia merasakan darahnya meluap sampai ke ujung kepalanya. Tetapi dia tetap berusaha menenangkan hatinya, Walaupun berulang kali konsentrasi dirinya gagal pula. Kenyataan seperti inilah telah membuat Sin Kun Butek semakin menjadi melontarkan ejekan kepada imam itu untuk membangkitkan kemarahannya. Hahaha, maka dari itu aku menasehati agar Engkau hati melatih diri, Jika belum yakin bahwa dirimu memiliki kepandain yang tinggi, Jangan sekali sok menjadi guru dan mengambil murid. Lihatlah hasilnya sangat mengecewakan sekali. Di ejek pulang pergi seperti itu, Tung Siye Chin Jin tidak bisa menahan kemarahannya lagi, Dengan mengeluarkan suara teriakan kalap, Dia telah menyerang si pengemis secara membabi buta, Tanpa menghiraukan keselamatan dirinya lagi. Sin Kun Butek semakin girang, Karena dia melihat usahanya membuat marah Tung Siye Chin Jin telah berhasil. Dia melihat bahwa Tung Siye Chin Jin mulai kehilangan keseimbangan tubuhnya, Karena dia terlalu mementingkan penyerangannya daripada pembelaan dirinya, Maka banyak sekali lowongan yang terdapat di diri Tung Siye Chin Jin. Dengan mempergunakan kepalan tangannya dalam suatu kesempatan, Tanpa Ksen Kun Butek telah melancarkan pukulan tangannya ke bahu lawannya. Buk tubuh Tung Siye Chin Jin telah jatuh terpental ke depan. Di saat itulah Sin Kun Butek tidak memberikan kesempatan lagi kepada lawannya, Dia telah mencecar lawannya dengan pukulan yang dirasyat. Tetapi Tung Siye Chin Jin merupakan salah seorang tokoh yang memiliki kepandayan cukup tinggi, Sehingga dia masih bisa mempertahankan diri. Engkau mau menyerah atau tidak bentak Sin Kun Butek dengan suara mengejek? Muka Tung Siye Chin Jin jadi merah padam, Walaupun bagaimana, dia mana bisa diperhinakan sedemikian rupa. Dengan mengeluarkan suara rawongan yang sangat keras sekali, Pedangnya menyambar dengan hebat sekali, berkelebat di empat penjuru. Serangan Sin Kun Butek sementara bisa dibendung dengan pedangnya itu. Ki Yang Jie yang melihat walaupun dia telah memaki hebat gurunya, Namun masih juga gigitan Sin Hon tidak dilepaskan, Telah berteriak sambil menangis, Eh pengemis bau apakah engkau tidak menepati janjimu? Lihatlah, apakah anak ini mau menuruti perkataanmu, Dia belum mau melepaskan gigitannya. Hahaha, tertawa si pengemis tua itu dengan suara yang nyaring sekali, Dia telah berkata dengan suara yang datar, Kau tanyakan saja langsung kepada anak kecil itu, Apakah dia bersedia untuk membebaskan engkau dari gigitannya itu? Mendengar perkataan pengemis itu, Tentu saja membuat Ki Yang Jie jadi kecewa sekali, Sehingga dia jadi menangis menggerung. Si pengemis tua silo itu telah tertawa lagi dengan suara yang panjang. Eh imam tua busuk, apakah engkau tidak bisa mengajar murid? Lihatlah muridmu itu sudah tidak tahu malumi nyembah orang lain Dan mendoakan musuh untuk memaki hebat kepada gurunya Yang dianggap sebagai gentong kosong. Mana kewibawaanmu? Tetapi Tung Siye Chin Jin sudah tidak mau memperdulikan lagi ejekan si pengemis. Dia telah berseru keras dan melancarkan serangan dengan pedangnya secara kalap. Kera bertempur dari imam ini membuat Sin Kun Butek akhirnya jadi kebuakan juga, Karena dia melihat bahwa lawannya dalam keadaan dekat sudah tidak mengacuhkan keselamatan dirinya lagi, Setiap tusukan pedangnya merupakan serangan yang mengajak musuhnya untuk gugur bersama. Tentu saja si pengemis Loping Kang tidak mau jika harus binasa bersama dengan imam itu. Buru Loping Kang telah merubah kera bertempurnya, Dia melompat mundur beberapa tombak, Kemudian berdiri bertolak pinggang menghadapi imam itu, Dia pun telah berkata dengan suara yang dingin, Bagaimana? Apakah engkau ingin melanjutkan pertempuran ini atau memang engkau menyerah kalah saja? Ditanya begitu, si imam telah menjawab dengan getir, Lebih baik aku mati bersamamu daripada harus menyerah sahutnya. Dan dengan cepat sekali pedangnya telah menyambar lagi secara beruntun, Sehingga terdengar suara seringgak yang nyaring dan pedang itu menyambar ke arah. Tenggorokan Sin Kun Butek Sin Kun Butek melompat mundur terus-menerus, Bagaikan seekor kucing tengah mempermainkan tikus. Tung Siai Chin Jin jadi semakin kalap saja, Dia terus-menerus melompat melancarkan serangan sambil berteriak penasaran. Dalam soal ketenangan, Tentu saja si pengemis tua itu yang menang, Karena justru dia yang sedang mempermainkan lawannya. Tetapi Tung Siai Chin Jin memiliki ilmu pedang yang cukup hebat, Sehingga membuat Sin Kun Butek tidak berani bertempur dalam jarak yang dekat, Karena dalam keadaan kalap dan tidak memperdulikan keselamatan diri dan jiwanya, Tentu saja setiap serangan yang dilancarkan oleh Tung Siai Chin Jin sangat berbahaya sekali. Di saat itu Kiyang Ji Yee rupanya sudah tidak sanggup bertahan terus terhadap gigitan di perutnya yang sakit luar biasa, Dia telah jatuh pingsan. Sin Hun yang sedang menggigiti perut Kiyang Ji Yee waktu merasakan tubuh orang itu terkulai lemas tidak bertenaga, Dia menduga Kiyang Ji Yee tentu telah pingsan, Maka perlahan-lahan dia telah melepas rangkulan tangannya dari tubuh imam kecil itu lalu rubuh ke tanah, Waktu tubuh si imam cilik itu terjungkel, Sin Hun telah melepas gigitan pada perut imam itu. Dia melihat betapa perut si imam kecil berlumuran darah, Dan waktu Sin Hun menyusutnya, mulut itu juga telah berlumuran darah. Sin Hun jadi bergidik sendirinya. Kiyang Ji Yee khawatir nanti mati, berarti dia jadi pembunuhnya. Sin Kun Butek yang juga melihat Kiyang Ji Yee telah rubuh pingsan segera berteriak-teriak dengan suara yang nyaring, Eh imam bodoh, lihat muridmu benar tidak punya guna setelah puas memaki dirimu, Dia tertidur nyenyak, ha 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 ha. Tung Siai Chin Jin jadi tambah gusar saja, Tetapi dia tahu bahwa lawannya telah mancing kemarahannya, Untuk mengurangi ketenangan dirinya. Dia telah berseru keras dan melancarkan tikaman lagi, Waktu Sin Kun Butek meloncat mundur mengelakan diri, Tung Siai Chin Jin tidak mengejarnya, Dia berdiri mengatur jalan pernafasannya, Untuk memulihkan ketenangan hatinya, Menjernihkan otaknya dan juga berusaha mengendalikan luekangnya yang mulai kacau balok itu. Dia adalah seorang ahli luehe tenaga dalam, Dengan sendirinya dia memiliki luekang yang tinggi, Maka jika dia marah dan lupa diri, Sehingga luekang itu berbalik menghantam dirinya, Tentu saja ini sangat berbahaya sekali, Berarti tidak akan menerima bencana yang tidak kecil. Waktu Tung Siai Chin Jin berdiam diri begitu, Sin Kun Butek telah melambaikan tangannya memanggil Sin Hon, Kemari kau. Sin Hon cepat menghampiri si pengemis, Tangan anak itu dicekel oleh si pengemis, Kemudian Sin Kun Butek menoleh kepada Tung Siai Chin Jin sambil berkata, Baiklah, sekarang kita akhiri pertemuan ini sampai di sini saja di lain. Kesempatan nanti kita bertemu lagi. Setelah begitu, dengan cepat si pengemis menjejakan kakinya, Tubuhnya telah melompat ke atas dinding kuil dan mencelat pergi seperti bayangan saja. Tung Siai Chin Jin yang menyadari dia tidak mungkin bisa merubuhkan pengemis itu tidak mengejarnya, Hanya saja dia telah berseru dengan suara yang sangat keras, Di lain waktu aku akan mencarimu, Sin Kun Butek. Aku selalu siap menanti kedatanganmu, Sahut Sin Kun Butek sambil berlari pergi, Dalam sekejap mati saja suara si pengemis telah terdengar jauh. Hal itu memperlihatkan bahwa pengemis tersebut telah pergi jauh. Sin Hon yang dicekal tangannya oleh Sin Kun Butek merasakan tubuhnya terangkap lalu terapung-apung Di mana angin berseliwiran menyambar-nyambar telinga dan mukanya. Angin itu berkelisiran keras sekali, Menunjukkan Sin Kun Butek berlari-lari dengan cepat sekali. Setelah berlari-lari cukup lama dan telah mencapai tempat yang jauh terpisah dengan kuil Tung Siai Chin Jin, Sin Kun Butek berhenti berlari, Dia menurunkan Sin Hon. Le Jin Kei, aku khawatir memikirkan kau beberapa hari ini Kata Sin Hon begitu cekalannya dilepaskannya. Kau menghilang begitu saja. Sin Kun Butek tertawa renyah, Dia menyahuti, Kau duduklah di situ, Kita beristirahat dulu di sini, Nanti aku ceritakan mengapa aku meninggalkankah seorang diri selama dua hari ini. Sin Hon menuruti perintah si pengemis, Dia telah duduk di bawah sebatang pohon. Si pengemis juga duduk di samping Sin Hon, Dia mulai bercerita, Pagi itu, Seperti biasa aku ingin mencari makanan, Tetapi dengan tidak terduga aku telah bertemu dengan seorang penjahat pemetik bunga. Penjahat pemetik bunga Sin Hon heran. Apakah bunga pun ada pencurinya? Sin Kun Butek tersenyum lebar, Penjahat pemetik bunga adalah seorang penjahat yang senang mengganggu anak istri orang, Tegasnya wanita cantik, Yang selalu dirusak kesuciannya. Dirusak kesuciannya tanya Sin Hon, Bingung lagi. Apakah dipukul pantatnya atau dihina oleh penjahat itu? Mendengar pertanyaan Sin Hon yang terakhir, Pengemis itu telah menggelengkan kepala sambil garuk kepalanya yang tidak gatal, Dia telah berkata, Ah, sulit sekali aku menjelaskannya, Bagaimana ini harus dijelaskan tanda tanya. Sin Hon tertawa melihat sikap pengemis itu. Sudahlah Lo Jin Kei, Teruskan ceritamu, Walaupun aku tidak mengerti apa maksudnya dirusak kesuciannya itu, Tetapi yang terpenting sekarang aku telah berkumpul dengan Lo Jin Kei lagi. Ya, waktu itu kebetulan sekali aku melihat penjahat itu seorang pemuda yang tentu saja tampan memasuki sebuah rumah makan, Aku mengenali dia sebagai pejahat pemetik bunga, Karena itu dengan adanya di adik kota ini, Aku yakin tentu dia tengah mengincar korbannya pula, Maka aku menantikan sampai dia selesai sarapan dan meninggalkan rumah makan, Aku menguntiknya terus, Ternyata dia menginap di sebuah rumah penginapan yang cukup mewah. Sebetulnya saat itu aku bermaksud kembali untuk memberitahukan kepadamu, Tetapi kupikir nanti kehilangan jejaknya dan jadi repot. Tentu akan terjadi seorang korban yang jatuh di tangannya, Maka dari itu aku telah membatalkan maksudku itu, Aku telah menantikan saja di muka rumah penginapan itu sampai langit mulai menjadi gelap. Rupanya penjahat cabul itu menantikan waktu menjelang tengah malam, Dia nakan tertidurnya ketika menjelang tengah malam, Benar saja, dari sebuah jendela kamar di rumah penginapan itu telah melompat keluar sesosok tubuh. Bagaimana Lo Jin Ke dapat melihat sosok bayangan itu keluar dari sebuah jendela kamar? Tanya Sin Hon Heran. Karena aku bercokol di atas genting, Aku telah mengawasi setiap kamar dari rumah penginapan tersebut. Dan menjelang tengah malam itulah aku melihat si penjahat pemetik bunga itu telah keluar dari rumah penginapan tersebut. Dia memiliki ginkang yang cukup sempurna, Karena dia telah mengambil jalan di atas genting dan berlari dengan cepat menuju ke utara, Maka aku segera mengikutinya, Di saat itu tentu saja aku mengikutinya tanpa menimbulkan kecurigaan padanya, Sehingga dia tidak mengetahui bahwa aku mengikutinya. Aku telah mengikuti terus dengan leluasa, Ternyata penjahat pemetik bunga itu telah menuju ke sebuah gedung yang cukup besar dan mewah. Di saat itulah aku menyaksikan dia menyilap ke dalam gedung itu lewat tembok dan kemudian berdiam di samping jendela kamar. Dia telah mengintai dan mengeluarkan sesuatu dari sakunya, Kemudian menyalakan sepasang dupa tidur, Dibakarnya sehingga asap yang harum memenuhi tempat itu, Ketika itu aku telah gusar bukan main, Dan aku ingin menerjangnya untuk menghajarnya, Tetapi aku tidak mau mengejutkan pemilik gedung ini maka aku berdiam. Diri saja, untuk mengawasi sejenak lamanya. Hanya waktu penjahat cabul itu ingin beraksi, Aku telah menimpukan sebutir batu untuk mengalihkan perhatiannya dan memancingnya keluar dari gedung itu. Tanda petik. Tampaknya penjahat itu menjadi terkejut sekali, Dia mengeluarkan seruan tertahan dan telah mengawasi sekelilingnya dengan muka yang bengis. Aku sengaja memperdengarkan suara tertawa kecil, Agar dia mendengarnya. Dan seperti yang kuduga, Tiba penjahat itu telah menjejakan kakinya, Dia berusaha untuk mengejar aku. Aku memperdengarkan lagi suara tertawa yang keras dan berlari-lari menjauhi gedung itu. Aku memancingnya sampai di luar kota. Setelah itu barulah aku menghajarnya sampai dia. Terkencing-kencing dan memohon pengampunan. Tanda petik. Sin Hon tertawa mendengar cerita si pengemis yang dianggapnya sangat jenaka itu. Dia telah bertanya lagi, Lalu bagaimana lo Jin Ke tanya Sin Hon? Tetapi rupanya penjahat cabul itu ada gurunya, Yang membelanya, Kebetulan sekali gurunya melihat muridnya itu kuhajar terkencing-kencing, Maka dia telah menyerbu dan melancarkan serangan kepadaku dengan sendirinya. Dirinya hal ini membuat aku jadi sengit dan melabrak juga gurunya. Tetapi guru si penjahat cabul itu cukup tinggi kepandainya, Kami bertempur satu hari satu malam, Barulah aku berhasil merubuhkannya, Waktu aku kembali ke rumah penginapan, Justru aku tidak melihat lagi, Rupanya engkau telah pergi meninggalkan kuil rusak itu Sin Hon tersenyum. Memang aku menantikan lo Jin Ke cukup lama, Setelah melewatkan satu malam lagi, Keesokan paginya aku pun meninggalkan kuil itu tanda seru kata Sin Hon kemudian, Lalu bagaimana lo Jin Ke mengetahui bahwa aku dibawa oleh imam jahat itu? Tentu saja aku mencarimu dengan hati yang kesal, Karena engkau tidak mau menantikan kata si pengemis tua silu. Dengan disertai suara tertawa, Aku ingin sekali menempilingmu saat itu, Aku mencarinya kemana-mana, Dan secara kebetulan aku melihat kau ribut dengan imam itu, Maka aku bersembunyi dan menyaksikan semua itu. Aku telah mengikuti sampai di kuilnya, Dan waktu melihat kau terancam bahaya, Sengaja aku menggertak dan mempermainkan imam itu. Mendengar cerita pengemis itu, Sin Hon tertawa terpingkal-pingkal, Dia anggap si pengemis ini walaupun usianya telah lanjut, Kenyataannya dia sangat jenaka sekali. Lain kali kau tidak boleh keluyuran seorang diri, Kata si pengemis kemudian. Bukankah lo Jin Ke yang telah meninggalkan aku seorang diri? Tanya Sin Hon kemudian. Mungkin, mungkin begitu sahut si pengemis jadi gelagapan ditanggapi oleh Sin Hon. Sin Hon tertawa. Masih untung lo Jin Ke berhasil menolongi aku, Jika tidak, Tentu aku telah mati disiksa oleh To Jin itu. Si pengemis Sin Kun Butek telah mengangguk membenarkan, Dan di saat itu dia telah berkata lagi, Seharusnya, Mulai hari ini engkau mempelajari sedikit ilmu silat, Agar bisa kau pergunakan untuk menghadapi orang yang menghinamu. Tetapi, Sin Hon jadi tertegun waktu disinggung harus mempelajari ilmu silat. Tetapi kenapa tanya si pengemis tua Shiloh sambil mengawasi? Sin Hon tidak menyahuti. Di matanya segera terbayang kembali peristiwa mengenaskan yang telah menimpa ayah dan dirinya. Ayahnya memang mengerti ilmu silat, Dan justru karena mengerti ilmu silat, Akhirnya telah bermusuhan dengan seseorang, Sehingga dia akhirnya dibinasakan oleh anak buah musuhnya itu. Kenapa engkau tampaknya keberatan sekali mempelajari ilmu silat? Tanya Sin Kun Butek mendesat. Aku sebenarnya tidak ingin mempelajari ilmu silat, Lu Jin Ke menyahuti Sin Hon. Eh Sin Kun Butek jadi tercengang heran. Mengapa begitu? Karena, Karena, Karena apa desaksi pengemis? Yang telah kusaksikan, Setiap orang yang mengerti ilmu silat, Tentu memiliki musuh. Eh, Mengapa begitu? Seperti ayahku, Karena dia mengerti ilmu silat, Maka dia telah terbinasakan oleh lawannya, Dan seperti Tung Siye Chin Jin, Dia mengerti ilmu silat, Tetapi akhirnya dia dibuat penasaran dan kecewa oleh tekanan Lu Jin Ke. Mendengar perkataan Sin Hon, Si pengemis telah tertawa bergelak dengan suara yang keras. Hahaha, Engkau ini lucu sekali katanya kemudian. Lalu apa manfaatnya jika tidak memiliki ilmu silat? Ayo engkau katakan, Aku ingin mendengarnya. Sin Hon ragu sejenak, Tetapi kemudian dia telah berkata lagi, Sebetulnya orang yang tidak mengerti ilmu silat, Tentu saja kemungkinan memiliki musuh sangat kecil sekali. Hem, Salah besar jika engkau memiliki pikiran seperti itu kata si pengemis. Mengapa begitu tanya Sin Hon? Bisa Lu Jin Ke menjelaskannya. Jika seseorang tidak mengerti ilmu silat lalu bertemu seseorang yang jahat dan kejam sehingga orang itu disiksa, apakah dia bisa memberikan perlawanan? Sin Hon diam, dia tidak bisa menyahuti. Tetapi kemudian dengan suara tidak lancar, dia coba menyahuti juga, mungkin bisa juga asalkan kita jangan mencari musuh dan lawan. Bukankah kita memang tidak memiliki ilmu silat? Enak saja kau bicara kata si pengemis sambil tertawa lagi. H.M.M., salah satu contohnya seperti tadi, waktu engkau disiksa oleh muridnya Tung Siye Chin Jin dan si imam sendiri, bagaimana kalau tidak ada aku? Ditegur begitu, Sin Hon benar mati kutu tidak bisa memberikan penyahutan. Nah anak, engkau telah mengalami sendiri, walaupun engkau tidak bermaksud bermusuhan dengan orang tetapi manusia jahat di dunia ini terlalu banyak sekali. Jika engkau tidak membekali dirimu dengan kepandayan yang tinggi, akhirnya engkau sendiri yang akan menjadi bulanan mereka, dipermainkan dan bahkan dianiaya tanda seru. Setelah berkata begitu, si pengemis menghela nafas lagi, rupanya dia juga teringat akan pengalamannya sendiri waktu masih kecil sewaktu dia belum memiliki kepandayan apa. Sin Hon sendiri berdiam diri, dia tengah merenungi perkataan si pengemis, sampai dia mengangguk ragu, baiklah Lo Jin Ke, tampaknya ilmu silat cukup penting untuk bekal kita menjaga keselamatan diri, jika memang Lo Jin Ke tidak keberatan, mau juga aku mempelajarinya tanda seru. Hahaha, enak saja kau berkata, anak kecil kata si pengemis. Untuk mempelajari ilmu silat, engkau harus memiliki seorang guru. Dan seorang guru tidak bisa diperoleh begitu saja, harus disertai pengangkatan antara guru dan murid. Mengerti kau? Sin Hon mengangguk, dia telah bangun berdiri, tahu anak itu telah berlutut di hadapan si pengemis, dia telah menganggukkan kepalanya tiga kali, sambil panggilnya, Su Hu, terimalah hormat Te Chu. Si pengemis jadi berseri, tampaknya dia girang bukan main, dia berkata, anak yang baik. Arak yang baik katanya. Engkau harus baik mempelajari setiap jurus ilmu silat yang kuajarkan. Bangunlah muridku, mulai saat ini engkau adalah muridku, Sin Kun Butek Loping Keng. Dan selama menjadi muridku ini, engkau juga harus baik mentaati peraturan pintu perguruan dan setelah berkata begitu, si pengemis menguraikan pantangan bagi seorang murid dari pintu perguruannya, yaitu dilarang melakukan pekerjaan jahat, dilarang melakukan perampokan, dilarang mengikuti jejak penjahat, dilarang melakukan perbuatan yang langsung atau tidak langsung menolong si jahat menindas si lemah. Te Chu, murid, akan berusaha sebaik mungkin menjadi orang baik, Le Jin Ke kata Sin Hon kemudian memberikan janjinya, yang mirip dengan sumpah. Jika memang aku melanggar janjiku ini, biarlah kelak aku mati dengan tubuh yang tidak utuh dibacok ribuan golok. Senang hati Sin Kun Butek mendengarnya, dia telah menepuk tangan sambil berseru, bagus muridku, bagus muridku. Kemudian banyak juga wujangan dan nasihat yang diberikan Sin Kun Butek kepada Sin Hon, terutama sekali tentang kehidupan orang di kalangan rimba persilatan. Sin Kun Butek juga menceritakan bagaimana peraturan di dalam rimba persilatan, karena itu Sin Hon kini mulai mengerti sedikit sifat orang bulim. Terutama sekali yang ditekankan oleh Sin Kun Butek adalah kesetia kawanan itulah. Sin Hon juga berjanji, jika dia telah berhasil mempelajari ilmu silat, tentu dia akan bertingkah laku baik dan tidak sembarangan membela orang jahat. Sin Kun Butek jadi girang sekali, karena hal ini telah memperlihatkan bahwa Sin Hon merupakan bibit yang baik di kemudian hari. Sin Kun Butek juga percaya bahwa Sin Hon jika memperoleh bimbingan yang baik, tentu kelak akan menjadi seorang pendekar yang baik, di mana bisa diharapkan Sin Hon akan berdiri di garis keadilan. Begitulah, dari hari ke hari Sin Hon telah diajak berkelana oleh Sin Kun Butek, tanpa terasa telah lewat hampir dua bulan, dan selama itu Sin Hon memperoleh gemblengan dari gurunya itu ilmu dasar untuk ilmu silat. Yang diutamakan oleh Sin Kun Butek adalah melatih diri dalam ilmu tenaga dalam, dan juga dia telah berusaha memberikan keyakinan kepada Sin Hon, dengan mempelajari ilmu tenaga dalam, luwek tang, tentu seseorang bisa mengatur jalan pernafasannya dengan baik. Dengan menerima pelajaran dasar seperti itu, tentu saja Sin Hon jauh lebih mudah kelak untuk mempelajari ilmu senjata tajam atau yang terutama sekali adalah mempelajari ilmu pukulan dari Sin Kun Butek. Sin Hon ternyata memiliki otak yang sangat cerdas sekali, karena dia bisa menerima pelajaran yang diberikan oleh Sin Kun Butek dengan mudah. Selama dua bulan itu, dia telah berhasil mempelajari sampai tingkat mengatur pernafasan yang dihentikan selama setengah jam. Dan sebetulnya pelajaran itu bukan hal yang mudah, tetapi Sin Hon dapat melakukannya dengan baik. Dia telah berhasil menutup pernafasannya hampir mencapai setengah jam. Tentu saja Sin Kun Butek yang menyaksikan hasil yang telah dicapai oleh muridnya itu, jadi girang bercampur kaget. Sebab walaupun bagaimana dia heran juga melihat muridnya bisa memiliki bakat yang begitu baik, dan juga memiliki kecerdasan yang cepat sekali berhasil menangkap setiap pelajaran yang diberikan olehnya. Maka Sin Kun Butek semakin bersemangat untuk mendidik Sin Hon, dia telah berusaha untuk mengembleng anak ini menjadi seorang pendekar yang gagah perkasa. Selama hampir dua bulan itu pun Sin Hon telah melihat betapa gurunya itu merupakan seorang yang adil bijaksana karena selalu Sin Kun Butek banyak melakukan perbuatan mulia, menolongi orang yang lemah tertindas dari sikuat tetapi jahat. Tidak jarang Sin Kun Butek Lo Ping Kang terlibat dalam suatu pertempuran yang hebat sekali dengan para penjahat tangguh, tetapi selama itu umumnya Lo Ping Kang berhasil memukul rubuh lawannya. Sin Hon kagum sekali, dia telah melihat betapa gurunya itu tidak memikirkan kepentingan dirinya sendiri, tampaknya yang diutamakan sekali oleh Lo Ping Kang adalah menolong orang yang tertindas itu. Pagi itu Sin Hon dan Sin Kun Butek tiba di kampung Liu Ho Chung, sebuah perkampungan yang tidak begitu besar. Tetapi penduduk kampung itu cukup padat dan ramai, pertama-tama yang dicari Sin Kun Butek adalah sebuah rumah makan, dengan memergunakan kegesitan tubuhnya, dia telah mengambil jalan melompati dinding belakang rumah makan itu, dia telah mencuri beberapa macam sayur, makanan kering dan buahan. Kemudian si pengemis telah membawa Sin Hon ke sebuah kuil rusak yang ada di mulut kampung, mereka telah bersantap dengan lahap sekali. Lihatlah Sin Hon, aku selalu mencuri makanan dari orang yang cukup berada dan mampu. Jika soal uang, aku tentu akan mencurinya dari hartawan kaya raya mereka memiliki banyak uang, tetapi belum tentu bersedia menolong si lemah dan si miskin. Sedangkan makanan, di rumah makan tentu memiliki makanan yang sangat banyak. Coba kau memintanya secara baik, tentu mereka tidak akan memberikannya, bahkan akan memaki, mungkin juga memukulmu. Maka lebih baik kita mencuri saja. Itulah ganjaran untuk manusia kikir dan jahat. Seperti mereka. Sambil mengunyah daging kering, Sin Hon mengangguk tersenyum. Benar suhu, dulu aku masih belum mengetahui, aku menduga bahwa dengan meminta secara baik, mereka tentu akan menaruh belas kasihan kepada kita dan memberikan sedikit dari makanan yang berlebihan, tetapi aku pun telah mengalaminya beberapa kali, mengalami pengalaman pahit, mereka bukannya memberi, bahkan sengaja mengusir dan memaki aku. Itulah umumnya sifat manusia kikir, maka aku sendiri selalu mengambilnya sesenang hati saja, karena jika aku meminta, tentu mereka tidak akan memberikannya. Dan setelah berkata begitu, si pengemis telah tertawa bergelak dengan suara yang sangat nyaring, tampaknya dia gembira sekali. Sedangkan Sin Hon telah meneruskan makannya, setelah kinyang, anak itu pun tidur dengan nyenyak di sudut ruangan kubil itu. Rupanya selama ini Sin Hon telah terbiasa dengan tata kereh hidup si pengemis, yang tidak pernah dipusingi segala apapun. Juga, yang hanya makan tidur sesenang hati, tanpa mau diliputi segala persoalan yang tidak penting. Selama dua bulan itu pun tubuh Sin Hon lebih gemuk dari saat yang lalu. Tetapi baru saja Sin Hon tertidur sejenak, tiba dia tersentak oleh suara sesuatu yang gedubrakan keras sekali di dalam ruangan kuil. Sin Kun Butek yang sedang rebah di dekat meja sembah yang juga terkejut. Waktu dia tengah memejamkan mata menikmati ngantuknya dengan perut yang telah kenyang itu, tiba dia merasakan menyambarnya angin yang keras sekali, dan dari arah atas genting telah menyambar turun sebungkah batu yang sangat besar sekali, akan menimpa tubuhnya. Sebagai seorang jago silat yang memiliki kepandayan telah tinggi, tentu saja Sin Kun Butek dapat bergerak cepat sekali, dia telah melompat berdiri dan mengelak ke samping, sehingga batu itu jatuh di tempat dia tadi tidur dengan mengeluarkan suara gedubrakan keras sekali. Sin Hong yang terbangun dengan kaget itu masih sempat melihat betapa Sin Kun Butek dengan gerakan yang cepat sekali, begitu kakinya menginjak lantai, segera menjejakan kakinya dan tubuhnya telah melompat pula ke atas dengan gerakan yang sangat ringan. Dia telah menerjang ke arah dari mana batu besar itu tadi jatuh. Segera disusul dengan suara bentakan yang sangat nyaring dari si pengemis, yang telah melancarkan serangan kepada seseorang. Sin Hong cepat melompat bangun dan memburu ke arah meja sembah yang dia bergidik sendirinya. Coba batu itu menimpa dirinya, bukankah dia tidak bisa mengelakkan diri dan akan tertimpa mati karenanya? Disebabkan memikirkan begitu, Sin Hong tidak berani terlalu dekat pada batu itu karena anak ini menduga mungkin nanti ada batu besar lainnya yang bisa jatuh menimpa dirinya. Sin Hong berlari keluar kuil, dia mengangkat kepalanya mengawasi ke arah genteng kuil, dilihatnya dua sosok tubuh tengah bergerak cepat saling tempur. Sin Hong mengenali, salah seorang sosok tubuh itu tidak lain dari gurunya. Sedangkan lawannya adalah seorang lelaki berusia di antara 50 tahun, memiliki paras yang menyeramkan, yang saat itu tengah membentak, hari ini adalah hari kematianmu, pengemis busuk. Telah tiga tahun aku mencari-cari jejakmu, baru hari ini aku berhasil menemuinya dan berulang kali kedua tangannya telah melancarkan serangan dengan ganas. Tetapi Sin Kun Butek telah memiliki kepandayan yang tinggi, mana mudah dia dihajar begitu, berulang kali si pengemis telah mengelakkan diri dari serangan lawannya, dan tidak jarang dia juga balas melancarkan serangan sambil memperdengarkan suara tertawa mengejek. Ciyangko Sin, empat tahun yang lalu aku pernah mengampuni jiwamu, tetapi hari ini engkau sengaja mengantarkan jiwamu lagi kata si pengemis dengan suara yang nyaring. Maka, manusia jahat seperti engkau, hari ini tidak boleh dibiarkan hidup terus. Dan Sin Kun Butek membarengi perkataannya itu dengan menggerakkan sepasang tangannya untuk melancarkan serangan balasan. Gerakan yang dilakukan Sin Kun Butek sangat dahsyat sekali, setiap tangannya digerakkan, tentu mendatangkan angin yang berkesiuran sangat kuat mendesak lawannya. Orang itu yang dipanggil Ciyangko Sin telah berusaha memunahkan serangan Sin Kun Butek dengan membalas menyerang juga, dia telah berkata lagi, tiga orang adikku telah binasa di tanganmu, maka jika hari ini aku tak bisa membinasakan pengemis tua seperti engkau, biarlah aku tidak hidup terus tanda seru dan membarengi selesainya. Perkataannya kembali dia melancarkan serangan yang cepat sekali, mempergunakan tangan kosong juga. Namun hal itu dilakukannya hanya beberapa jurus saja, setelah lewat belasan jurus, tahu tangan kanannya telah mengambil golok yang berada di pinggangnya, mempergunakan senjata tajam itu untuk melancarkan serangan yang beruntun membacok dan menampas ke arah Sin Kun Butek. Si pengemis mengeluarkan suara tertawa dingin waktu melihat lawannya telah mempergunakan senjata tajam. Dia juga berkata mengejek, manusia rendah seperti engkau, yang ingin menyerang secara menggelap dengan memergunakan batu besar itu mana pantas engkau dilayani olehku. Dan sambil berkata begitu Sin Kun Butek mengeluarkan suara seruan yang nyaring sekali, tahu kedua tangannya telah dilintangkan dan didorong ke depan. Chiang Ko Sin terkejut, dia merasakan tubuhnya diterjang oleh suatu kekuatan yang tidak tampak, dia terhuyung dan senjatanya itu hampir terlepas dari pegangannya. Dan belum lagi dia mengetahui apa, tiba tangan kanan Sin Kun Butek telah bergerak menerobos maju menggempur dadanya. Si pengemis kita ini tidak berhenti hanya sampai di situ saja, dia pun telah menggerakkan tangan kirinya, menotok jalan darah Kiyu Ho Hyat dan Ting Chia Hyat dari lawannya, seketika itu juga tubuh terbanting di tanah. Sin Kun Butek sama sekali tidak berusaha menahan menggelindingnya tubuh lawannya itu, dia memandangi saja dengan memperlihatkan senyuman dingin, kemudian dia menyusul melompat turun ke bawah. Dengan mencengkeram baju di punggung Chiang Ko Sin, pengemis telah membawanya ke tengah ruang kuil, dilemparkannya tubuh Chiang Ko Sin ke atas lantai. Walaupun dalam keadaan tertotok, tetapi Chiang Ko Sin tidak memperlihatkan perasaan takut, matanya memandang mendelik dengan sikap yang bengis. Aku telah rubuh kembali di tanganmu, kau ingin membunuhku, silahkan bunuh, aku tidak takut kata Chiang Ko Sin dengan suara yang nyaring, sedikitpun dia tidak memperlihatkan perasaan takut. Sin Kun Butek tertawa dingin, dia telah mengejek, kau minta mati. Hem, tidak semudah itu. Jangan harap kau bisa memperoleh kematian begitu mudah. Lalu si pengemis telah duduk di samping tubuh Chiang Ko Sin, mengawasi dengan wajah yang jenaka sekali, untuk mempermainkan orang si Chiang itu. Tangan si pengemis juga telah melambai memanggil Sin Hon yang tengah berdiri mengawasi saja. Kemari kau, Han Jie, anak Hon panggilnya. Cepat Sin Hon menghampirinya, dan si pengemis perintahkan muridnya itu duduk di sampingnya. Sin Hon kata Sin Kun Butek berselang sejenak. Hari ini aku akan mengajari engkau ilmu memukul tanda seru. Baik suhu mengangguk Sin Hon. Jurus yang pertama haruslah dilakukan dengan gerakan yang perlahan. Ilmu pukulan ini mengandalkan kesabaran dan ketenangan, dinamai Sin Kun Eng Jau atau pukulan Raja Wali. Waktu Su Chou, kakek guru, mu menciptakan ilmu pukulan ini, dia telah melihat sepasang burung Raja Wali yang tengah bertempur. Dia melihat bagaimana Kero mencengkram sepasang burung Raja Wali itu, dan bagaimana binatang itu menggerakkan sayap mereka saling kibas dan saling pukul, sampai akhirnya Su Chou Wimu itu memiliki serupa ingatan untuk menciptakan semacam ilmu pukulan yang disarikan dari Kero bertempur sepasang burung Raja Wali itu. Maka dengan sendirinya ilmu pukulan itu pun diberi nama Sin Kun Eng Jau, yaitu ilmu pukulan Raja Wali, yang digabung dari Kero mencengkram maupun memukul dengan mempergunakan sayapnya. Maka engkau harus memperhatikan baik, inilah jurus pertama dan berbareng dengan selesainya perkataannya itu, tangan si pengemis telah bergerak ke arah tulang Iga Chiang Ko Sin dengan cepat sekali, dan terdengarlah suara duk yang cukup nyaring. Iga Chiang Ko Sin yang dijadikan sasaran dari serangan itu tentu saja tergempur keras, dan orang Si Chiang ini jadi menderita kesakitan yang luar biasa. Tetapi dengan muka yang bengis, dia menatap kepada si pengemis, sama sekali dia tidak menjerit. Inilah jurus yang kedua kata Sin Kun Butek lagi, dia memutar kedua tangannya di tengah udara, kemudian meluncur menyambar ke arah dada lawannya, sehingga beruntun terdengar suara buk. Buk yang keras sekali, sehingga walaupun Chiang Ko Sin bertekad tidak ingin menjerit, tidak urung orang Si Chiang tersebut mengeluarkan suara pekek tertahan karena terlampau kesakitan. Sin Hun mengawasi saja kera gurunya itu melancarkan serangan dengan jurus barunya itu, di mana Sin Hun melihat gerakan dan jurus itu memang sederhana sekali, tetapi rupanya memiliki gerakan yang cukup ampuh untuk menerobos pertahanan musuh. Walaupun kali ini musuh tidak bisa bergerak, tetapi dari gerakannya yang hampir meliputi sekitar tubuh lawan, tentu saja lawan sulit sekali mengelakkan diri. Karena waktu melancarkan serangan yang kedua itu. Justru si pengemis telah memutar terlebih dulu kedua tangannya, dia telah menggempur dengan meluncur turun. Kau telah mengerti. Bisa kau menangkap gerakan dari jurus itu? Tanya Sin Kun Butek setelah melakukan penyerangan kedua kali itu. Sin Hun mengangguk. Bisa suhu sahutnya. Coba kau lakukan perintah si pengemis. Sin Hun menuruti, dia telah mengikuti gerakan tangan seperti yang dilakukan Sin Kun Butek tadi dan melancarkan serangan ke bagian tubuh dari Chiang Ko Sin. Tetapi Sin Kun Butek telah menggelengi kepalanya. Bukan begitu jika kau menyerang dengan kera demikian. Memang gerakannya cepat tetapi tanpa diaturnya pernapasanmu, tentu saja seranganmu itu tidak memiliki arti apa, tidak dapat membinasakan atau melukai lawan. Harusnya demikian dan si pengemis telah memberikan beberapa petunjuknya lagi. Begitulah, guru dan murid telah melatih dengan tubuh Chiang Ko Sin dijadikan bahan latihannya. Semakin lama Chiang Ko Sin jadi semakin terkejut saja, karena segera dia mengetahui bahwa sasaran di tubuhnya justru merupakan bagian yang sangat berbahaya, jalan darah terpenting. Maka jika hal ini terus-menerus berlangsung, di mana beberapa bagian jalan darah tergentingnya terpukul, berarti tidak akan mengalami luka parah, sedikitnya akan bercacat dan musnah ilmu silatnya. Rupanya Sin Kun Butek melakukan hal itu, karena dia sengaja ingin memusnahkan ilmu silat dari orang Chiang tersebut. Dia telah melatih muridnya dengan ilmu silat pukulan Raja Wali itu, tetapi tujuan utama adalah memusnahkan seluruh kepandayan Chiang Ko Sin. Setelah menyadari bahaya yang bisa mengancam dirinya, Chiang Ko Sin akhirnya diliputi perasaan takut, karena kalau dia sampai bercacat jelas hal itu jauh lebih mengenaskan dibandingkan dengan kematian, maka akhirnya dengan suara tersendat, Chiang Ko Sin telah berkata, Aku, aku mohon kau bunuh saja aku, aku bersedia untuk binasa. Sin Kun Butek tertawa dingin. Hem, enak saja kau bicara katanya. Tidak mudah untuk mati. Tetapi, tetapi pengemis bau, kau jangan menyiksa aku demikian rupa kata Chiang Ko Sin lagi. Hem, menyiksamu? Tidak. Aku tidak menyiksamu, aku hanya melatih muridku. Tetapi dengan jalan darah Tachiehiyat, Sukiehiyat, Lianpohiyat, Chung Taihiyat dan beberapa jalan darah lainnya yang terpenting di tubuhku dipukuli terus-menerus, berarti kau membunuh aku secara perlahan. Itulah suatu perbuatan seorang pengecut. Lawan yang sudah tidak berdaya, engka siksa untuk binasa perlahan. Mendengar perkataan Chiang Ko Sin yang terakhir, Siu Kun Butek telah tertawa bergelap keras sekali, dia juga telah memperlihatkan wajah yang keren sekali. Orang Si Chiang, kau dengarlah katanya kemudian dengan suara yang nyaring. Empat tahun yang lalu aku pernah mebebaskan dirimu dari kematian, walaupun seharusnya saat itu engkau diganjar dengan kematian, sebab engkau melakukan perbuatan terkutuk dengan membunuh gadis tidak berdosa, memperkosa dan juga banyak perbuatan terkutuk lainnya. Engkau lakukan. Lalu tadi engkau pernah mengatakan bahwa engkau telah mencari aku selama tiga tahun? Hahaha, sekarang engkau telah melihatnya bukan? Bahwa aku tidak akan membiarkan kau lolos pula. Aku memang menghendaki engkau bercacat seumur hidup, memusnahkan seluruh ilmu silatmu, dan untuk selanjutnya engkau akan menjadi manusia bercacat yang tidak punya guna, sehingga berhadapan dengan seorang manusia saja engkau tidak akan sanggup. Mengertikah kau? Bergidik Chiang Kosin mendengar ancaman si pengemis. Itu. Jika demikian, engkau binasakan saja, aku mohon engkau. Bunuhlah aku, kata Chiang Kosin dengan suara sesambatan, tampaknya dia ketakutan sekali. Hahaha, sudah kukatakan, tidak mudah untuk binasa, tidak mudah meminta mati, kata Sien Kun Butek dengan suara yang dingin. Manusia seperti engkau memang tidak mudah hidup dan tidak gampang mati. Hadiah yang paling enak adalah memberikan cacat padamu dan memusnahkan seluruh ilmu silatmu. Nanti aku akan membebaskan kau tanda seru. Kemudian si pengemis menoleh kepada Sien Han, katanya lagi, ayo mulai berlatih lagi. Dan selesai berkata si pengemis telah memberikan beberapa contoh lagi. Chiang Kosin jadi musnah harapannya untuk bisa lolos dari tangan Sien Kun Butek. Harus diketahui, bahwa seorang ahli silat paling takut jika dirinya mesti bercacat dan musnah ilmu silatnya. Setiap ahli silat yang telah melatih diri, tentu akan berusaha untuk mempertinggi kepandainya, karena mereka pun banyak memiliki lawan tangguh. Dengan musnahnya ilmu silat mereka berarti akan berantakan hidup mereka. Itulah sebabnya, mengapa Chiang Kosin jadi demikian ketakutan dan dia lebih rela harus mati, daripada musnah ilmu silatnya. Sien Han telah menjalankan jurus yang diajarkan kepadanya. Dan dia melakukan pukulan-pukulan dengan jurus ilmu pukulan Raja Wali itu dengan gencar, walaupun pukulan-pukulan yang dilancarkan Sien Han tidak begitu keras dan tenaga serangannya juga tidak sehebat yang dilakukan Sien Kun Butek. Namun disebabkan sasaran dari pukulannya itu mengambil bagian jalan darah terpenting di tubuh Chiang Kosin, maka Chiang Kosin menderita kesakitan bukan main, sampai akhirnya dia rubuh pingsan waktu beberapa jalan darah terpentingnya telah hancur pecah akibat getaran dari ilmu pukulan Raja Wali itu. Sien Kun Butek mengajarkan Sien Han jurus itu sampai menjelang sore, Chiang Kosin telah tiga kali jatuh pingsan. Setelah melihat cukup banyak pecahnya jalan darah terpenting di tubuh Chiang Kosin, barulah Sien Kun Butek mengajak Sien Han untuk berlalu meninggalkan kuil itu dan Chiang Kosin yang menggeletak pingsan di lantai kuil tersebut. Tiga jam lagi dia akan tersadar dengan sendirinya, tetapi saat itu dia telah berubah menjadi manusia bercacat dan seluruh ilmu silatnya telah musnah. Untuk selanjutnya manusia jahat seperti dia tidak bisa membuat kejahatan lagi, menjelaskan Sien Kun Butek. Begitulah Sien Kun Butek telah menanamkan sifat kegagahan seorang pendekar silat dari kalangan Kang Ou. Setiap kejahatan harus dibasmi. Pagi itu, Sien Kun Butek berdua muridnya telah tiba di pinggir sebuah hutan yang tidak begitu besar. Mereka sedang melakukan perjalanan menuju kota Sowachiu, karena si pengemis ingin mengajak Sien Han menemui seorang sahabatnya yang telah lama tidak berjumpa, yaitu seorang ahli silat ternama Go Antai, yang kini telah hidup tenang menyendiri di Sowachiu, tidak mencampuri pulau urusan dunia persilatan. Go Antai Susyok, Paman Go Antai, merupakan sahabat yang baik. Waktu kami masih sama muda, kami selalu bekerja sama untuk membasmi kejahatan tanda seru.